Ihhhhhh It's John Walsh here Oke, balik lagi sama gue, Koleh Kita hari ini mau baca lagi buku watak Kenalnya watak, agar jiwa tenang Banyak yang kayak, minta lanjutin, lanjutin, lanjutin Iya, nih gue lanjutin, jadi lo gak usah bawel Eh? Dengerin aja, gak suka, keluar Kalo gak suka, komen di bawah Mendingan dibawain sama si Pleggy, atau si Sangwin, atau si Melo Gak usah diminta dibawain gue Tapi yang lain, pemales Gue doang, ya mau lanjutin nih Gue lupa dari mana, jadi kita coba dari belakang Jadi sekarang jadi 77, 76, 75 Sekarang chapter 77, mau disayang suami dari Ranti Purnama Sari, ya Halaman 334, buka halaman 334, kalo belum punya beli Pesen di 0821 352 358 40, ya Tiga, tiga, empat Oke Mau disayang suami oleh Ranti Purnama Sari Aduh kenapa ya, apa-apa harus bilang Apa-apa harus lapor Ini orang bikin buku, kok udah ngeluh aja ya Kayak orang Pleggy nih, kerjanya ngeluh Ini diatur, itu diatur Aku kan bisa sendiri, sudah terbiasa mandiri dari kecil Masih juga diatur-atur, sebel Ini pasti pasangannya kole nih, karena dia merasa diatur-atur mulut Tapi kita gak, kita baca dulu sampai akhir Karena bisa juga orang kole yang ngaku diatur-atur ya Sudah begitu tidak romantis sama sekali Cembrut terus, tidak pernah bicara dengan lemah-lembut Padahal aku inginnya dimanja, dipeluk Ini tidak, sedih aku jadinya Nih ya Kalo kalian, ada masalah sama pasangan kayak gini Ngomong langsung sama pasangan kalian Ngapain bikin buku Mungkin dia udah ngomong langsung sama pasangannya, terus bikin buku kali Yaudah kita lanjut dulu Tapi itu semua dulu, sebelum mengenal watak Bener kan? Sosok epilog Sosok pembukaan Biar dramatis Ini kayak orang film nih yang ngulis Sebelum belajar dari dokter Aisyah Dahlan Belajar watak ini keren banget Gua kira dia mau bikin kayak sebuah cerita gitu Dongeng Yang keren Ini kayak orang Sayangwen nih Tulisannya gak asal ya Karena dia lebih mengenal karakter dia sendiri Anak dan pasangan kita Orang-orang di sekitar yang berinteraksi dengan kita Maupun teman kerja Oke Ya iya itu Manfaat belajar watak Sebelum belajar watak Yang dirasakan kitalah yang paling benar Nah iya bener nih Orang-orang nih Kalo lo belum belajar watak ya Pelagi orang-orang kole nih yang belum belajar watak ya Kalian selalu merasa lo paling benar Lo paling disakitin Ya Padahal engga Orang yang lo sakitin Kayak gue nih, gue ngomong pasti banyak sakit hati di komen Terus di bawah komen siapa yang sakit hati yang ngomongan gue Gue gak peduli Waktu sebelum belajar watak Yang dirasakan kita lah yang paling benar Semua orang harus mengikuti apa maunya kita Dan selalu merasa bahwa pasangan kita selalu tidak mengerti Apa yang kita mau Iya karena itu hasrat Hasrat kita yang selalu kayak ngerasa yaudah Manusia tuh harus kayak gini semua Itu yang namanya hasrat Itu yang harus lo tau lo tuh apa dari awal hidup Bukan kayak Oh iya gue orangnya dulu Gini gue mencoba senang Gue mencoba happy Pas seru senyum Senyumnya Lanjut Jawabannya Ya pasti pasangan kita tidak tau Karena pasangan kita bukan seorang alien profesional Sia psikiater ataupun psikolog Bukan juga seorang paranormal yang bisa membaca pikiran kita Gue kayak tau ya buat semuanya ya Dokter, psikiater, psikolog juga pasti punya masalah sama pasangan Mereka juga bego sebetulnya kalau gak belajar Mereka juga gak tau apa pikiran manusia gitu loh Karena kita semua manusia Paranormal sama juga Ini gue pernah liat paranormal Cerek udah Gak ada Karena dia paranormal Dia bisa membaca pikiran pasangannya gitu kan Ini ada suami paranormal Oh saya selalu Tau keinginan istri saya Enggak paranormal itu juga pusing Sama keinginan istri mereka Karena emang Wanita itu sulit dimengerti Dan pria tidak mau mengerti Ngerti loh Ya gue udah pernah liat paranormal cerai Jadi Sama aja Tenang aja Yang lulus buku ini Wajar kalau anda merasakan gitu Karena dokter, psikolog Sikiater Fisioterapi sekalian gue kasih nih Nah paranormal semuanya Itu juga bego Oke lanjut Gue marah-marah mulu jadinya Kalau kita ingin pasangan kita mengerti kita Ya harus Kasih penjelasan Dan beritahu apa yang kita kendaki Ya itu Orang gak akan ngerti kan Kadang-kadang nih ada pasangan yang selalu Ayo kita Perbaiki Apa namanya Konferensi Hubungan kita dengan memperbaiki Bagaimana kita ngobrol sesama Bagaimana kita berkomunikasi Iya itu yang penting Komunikasi Kayak tau apa perasaan lo Karena kita kayak tau aja Kadang-kadang pasangan bodo amat Iya Kadang-kadang Kadang-kadang apa Kita lebih egois Kita lebih mikirin Perasaan kita sendiri Pasangan kita bilang kita sedih Kita juga malah ikut Iya aku juga sedih Stop Jangan dulu Pasangan lo sedih Ya lo tahan Ya Lo benerin dia dulu Sampai dia happy Sampai dia Kayak aku udah enakan Terus baru lo cerita Iya Aku seneng kamu enakan Karena sebenernya aku juga lagi sedih Tapi liat senyum kamu Wah langsung Untuk kalian Kita bikin nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Biar apa Biar apa Tau cara treatmentnya Kalian tau pasangan kalian Orang yang suka dilayanin Nyalayanin Kalian tau pasangan kalian suka dipeluk Ya dipeluk Suka ditemenin Temenin Suka dipuji Kalian harus tau Jangan sampe Ya Pasangan kalian mau dipeluk Cuman kalian layanin aja Ambilin teh Ambilin minum Mereka cuman Nggak usah ambilin teh Sini aja Duduk camping aja Ada banyaknya gitu nih Dia kerasa cintaku Dengan memberikan semuanya Saya bikinkan kamu pizza Saya bikin kamu pasta Saya bikin kamu mama mia Tapi dia cuman mau dipeluk saja Itu Tuh Masih banyak nih halaman yang gua Yoh masih banyak banget Yoh lanjut Sejak belajar watak dan ilmu yang mulai Tentang berkomunikasi dengan suami Akhirnya tidak sedih sedih lagi Nah Karena dia mau belajar Nih Ranti Purna Masari belajar Dia mau belajar Makanya dia bisa Nih katanya Tidak sedih sedih lagi Kalau suami tidak perhatian Karena dia jadi tau Kenapa seorang suami itu tidak perhatian Ternyata Perhatiannya suaminya dia mungkin bukan peluk Seperti yang dia mau Bukan pujian Seperti yang dia mau Mungkin ya Ada di satu ruangan Atau kayak ada jamnya yang rusak dibetulin Apanya di babababububi Gitu Kalau kita tau wataknya kita tau Dan akhirnya kita bisa bilang Kayak sebetulnya Aku suka kalo dipeluk Dan suami kalo tau Oh Kaku Kaku Kadang-kadang suami kaku tuh Apanya suami sampe koleris nih Paling kaku tuh Ini siapa lagi jualan roti Stop Agak sana Kakut tuh Si suami-suami tuh Kalo mau meluk istrinya Koleris tuh kan Tapi ya Setidaknya mereka udah bilang Suami udah berusaha Makasih udah peluk aku Gitu aja dulu Jadi besok-besok suaminya Ya mau gitu Oke lanjut Kalo tidak mengungkapkan kasih sayangnya dengan kata-kata Apalagi kalo suami udah sering peluk-peluk juga Nah bener kan Karena bahasa kasihnya suami itu bukan peluk-peluk Setelah saya belajar Saya jadi tau bahasa kasihnya suami yaitu pelayanan Dan waktu berkualitas Ini Mirip sama yang gua bilang tadi nih Jadi bener nih Ini Mbak Ranti nih Sama Om Kris Halo Ya Sekali lagi gua bilang gua di sekolah ya Bukan John Walls Jadi biar gak salah paham Ternyata berkomunikasi dengan suami cukup mudah Tidak perlu ngapa-ngapain Cukup menghabiskan waktu berdua duduk santai nonton TV Itu sudah oke banget buat suami Serta kalo ada yang berperkuatan suami Ada yang beliau mau Langsung penuhi dan layani Kalo kita tau wataknya Kita tau apa yang dia mau Kita tau Love language-nya Itu paling enak belajar watak Ya Minta makan Cepat kerjakan Ya Kalo dia minta Ya itu nih Kadang-kadang nih ya Istri pegi Suami kolej Suami minta apa Istrinya nanti-nanti Wah itu tuh kadang-kadang suaminya kayak Ngerasa Istri saya sudah tidak cinta dengan saya Dia Lebih memilih Untuk leha-leha Tidur-tiduran Di lantai Di kasur Jadi Ingat Belajar watak Oke Ini dikasih contoh Sampai penulis Contohnya dulu Setiap pergi saya selalu wajib lapor kepada suami Setiap berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya Harus ngomong Kalo tidak suami akan marah Dan bisa terjadi pertengkaran Orang melankolis itu suka dikabari Dan orang koleris Kita harus menuruti apa keinginannya Kenapa orang-orang melokole itu Mereka senang dikabarin Ya orang melo lah Tapi melokole lebih senang lagi biasanya Saya dulu sempat berpikir dan sampaikan kepada Susah Eh Nah Suami Kenapa sih kalo kemana-mana harus bilang Nah ini nih Sangwin ke melo nih Kenapa kemana-mana harus bilang Sangwin main spontan Ke kiri Ke kanan Ke atas Kadang-kadang dia naik pohon Tapi si melo selalu kayak Kamu harus lapor Saya harus tau kamu dimana Karena dia khawatir bro Ya Dia khawatir best Dia khawatir sama Lalu punya Kondisi yang tau Dia tau Istrinya selordeh Orang Suami melawan koleris tau Istri sangwinya selordeh Dia takut Dia Istrinya tiba-tiba Lagi nyuci Ya Di mesin cuci Rambutnya masuk Keputer-puter kepalanya Akhirnya Copot kepalanya Kulit kepalanya Kayak film Tapi sekarang saya baru paham Ternyata masuk suami itu baik Suami ingin tau istrinya berada dimana Jadi membuat suami tenang Jika mau tau istrinya dalam posisi aman Tidak Kenapa-napa Serta jika terjadi sesuatu Hal yang kedinginan Suami bisa langsung bertindak Ya kan Karena dia tau posisi istrinya Ya kan Karena apa Bahasa kasih orang koleris Pelayanan Dia harus siap Orang koleris tuh Dia siap sedia Alert Gitu kan Jadi dia kayak Istri saya dimana Apa Ada ini Oke kamu disini kan Saya langsung ke sana Karena apa kalo misalnya ini Ban mobil lo bocor Lo gak bilang lo kemana Loh Ngapain kamu udah tiba-tiba Sampai Timika Wah ngamuk itu Ya iyalah Di Jakarta ke Timika Gimana cara efaknya Ya lanjut ya Sebenernya tidak susah bukan Tidak Asal lo belajar Lo liat di Youtube channel ini Subscribe Nonton semua videonya Ya Nonton aja video yang edukasi Kalo gak mau nonton yang tentang makan-makan Tentang vlog Gak usah gak guna Ya nonton yang edukasi Yang kayak gini-gini Lo dengerin Ya lo dengerin Gue marah-marah ke lo Ini orang-orang play gini Ya Orang-orang koler juga yang Yang gak suka gue marahin Gue marahin Gak suka Dislike aja nih video Yang penting banyak engagement Gue bodoh mau seribu dislike juga Ya Terus lo save Lo share ke temen-temen lo Biar semua orang ngerti tentang watak Udah itu aja cukup Dulu saya mau belanja bulanan Dan ke dokter Atau mau ngapa-ngapain Lalu selalu bareng terus Dulu saya berpikir Kenapa sih harus selalu bareng Saya berpikir Belanja bulanan itu kan gampang banget Kenapa harus ikut-ikut bareng Karena orang melankolis tadi Quality time ya Ternyata maksudnya adalah Waktu berkualitas Dengan begitu Kita pasangan bisa menghabiskan Waktu bersama Belanja bareng aja nih Untuk orang melankolis itu Udah bikin romantis Maka sekarang janganlah kebanyakan mengeluh dan marah-marah dalam pasangan kita Mending belajar watak terlebih dahulu Biar paham Apa yang harus dilakukan Karena sebenernya jika kita paham Kita bisa mamis suami Gitu Dan nih Bahasa kasih saya yang lain yang dipenuhi adalah Kata-kata pendukung Sebagai sanguinis Saya butuh kata-kata I love you I miss you I need you I love you I miss you I need you Semuanya nyanyi banget I love you I miss you I need you I want you Thank you Gue call-nya, gue pergi Cabut Cabut Udah 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 bagus nih Yang nulis bagus Ya Udah Sekarang lo belajar semua Udah Ngapain Stop-stop videonya It's John Walls here I need you 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 I need you